Seluruh narapidana berikut seluruh pegawai rumah tahanan kelas 1A Bandar Lampung mengikuti tes urin yang dilakukan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Rabu Pagi. Para napi dan pegawai itu terlihat mengantri sebelum diambil sampel urinnya. Tes urin untuk mencari pengguna narkoba di dalam rutan itu dilakukan secara mendadak, sehingga sempat membuat kaget napi maupun pegawai. Tidak ada pengecualian antara napi dan pegawai rutan, semua wajib mengikuti tes urin. Pemeriksaan urin atau tes urin bagi seluruh petugas rutan 1 Bandar Lampung. Bukan hanya petugas, tapi juga narapidana yang ada di rutan Bandar Lampung, kita akan melaksanakan tes urin secara tak. Ini dalam rangka memunik komitmen kita bahwa kita betul-betul perang terhadap narkoba. Hasil tes urin itu belum langsung diketahui, karena masih menunggu laporan dari pihak BNN. Jika kedapatan terbukti positif narkoba, maka baik narapidana maupun pegawai rutan akan dikenakan sanksi hukum yang tegas. Tes urin itu akan digelar secara berkelanjutan sebagai komitmen pihak rutan kelas 1A Bandar Lampung perang terhadap narkoba. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Baga proyek Bakauni Harbor City yang akan digarap oleh pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Hutama Karya, nampaknya akan segera terwujud. Hal itu setelah rampungnya perencanaan dan studi kelayakan kawasan. Pembangunan kawasan terintegrasi pariwisata Bakauni itu dirancang menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata sekaligus di kawasan Bakauni dengan luas 214,6 hektare. Nantinya direncanakan ada wisata sejenis dunia fantasi Ancol di Bakauni. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjo Atmojo dalam kunjungannya ke Pelabuhan Bakauni selasa kemarin. Kementerian BUMN menyatakan siap mendukung pengembangan kawasan pariwisata Lampung. Meninjau persiapan untuk nantinya kawasan wisata terpadu di Bakauni. Jadi kami bercana mulai tahun ini akan membangun beberapa atraksi wisata. Yang pertama adalah aman, yang nantinya akan direncanakan Krakato Park. Ini semacam kawasan wisata seperti dunia fantasi lah kira-kira di Jakarta. Yang akan dikelola oleh Jatim Park di Surabaya. Nah kami juga akan bangun insya Allah masjid juga di depan Siger. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi menyatakan optimis proyek itu terrealisasi pada tahun 2022 atau lebih cepat dari target awal tahun 2024. Pemprov sedang menyusun kerangka acuan kerja kawasan terintegrasi pariwisata Bakauni bersama pihak terkait. Untuk tidak harus 2024, 2022 pun itu diperkenankan. Nah oleh karena itulah wujud dari yang beliau sampaikan, Mbak Wamen menidaklanjuti dan kita seperti apa yang saya sampaikan, ini akan cepat apabila kita semua berkepentingan di dalam menjalankan. Apa yang kita harapkan bahwa Bakauni ini akan menjadi kawasan destinasi pariwisata nasional. Adanya komitmen dan upaya akselerasi seluruh pihak, proyek itu dapat terwujud pada tahun 2022. Selain itu juga diklaim akan menjadi kawasan pariwisata terintegrasi nasional yang mampu menarik wisatawan baik domestik maupun asing untuk datang ke ujung Pulau Sumatera. Pembangunan megaproyek Bakauni Harbor City di Bakauni, Lampung Selatan ini merupakan realisasi dari kunjungan tiga menteri pada akhir Juli 2020 lalu. Tiga menteri itu yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata saat itu yakni Wisnu Tama, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Bandar Lampung Rabu pagi melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap 2. Vaksinasi ini dilaksanakan di kantor Disduk Capil Bandar Lampung oleh vaksinator dari Dinas Kesehatan Setempat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, Ahmad Zainuddin mengatakan, pegawai di dinas yang dipimpinnya berjumlah 110 orang. Namun pada pelaksanaan vaksinasi ini, hanya 79 yang divaksin COVID-19. Sisanya tidak lolos pemeriksaan kesehatan karena memiliki riwayat sakit dan masih dalam tahap penyembuhan oleh tim medis. Tahap pertama dilakukan sebanyak 79-an orang yang dapat melaksanakan itu dikarenakan pertimbangan medis. Untuk selanjutnya, ini merupakan hari yang kedua. Kami pada prinsipnya, kecuali ada pertimbangan medis, kami tetap akan melaksanakan vaksinasi penyuntikan ini sebagaimana yang sudah kita saksikan ini. 79 pegawai yang divaksin tahap 2 ini telah menjalani vaksinasi tahap pertama pada 14 hari lalu. Petugas di Suduk Capil menjadi kalangan yang didahulukan divaksin COVID-19 oleh pemerintah karena rentang tertular COVID-19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu dinas tersibuk dibandingkan dinas lain karena setiap harinya bertemu dengan puluhan warga yang mengurus berkas kependudukan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.